tidak ada ruang kosong otak kita akan dipenuhi dengan kebaikan atau keburukan di waktu yang sama dia akan terisi segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan kekuatan itu datang dari Allah termasuk motivasi internal kita berbuat baik abang kakak baru terlintas nih kayaknya aku mau sedekah makanan lah habis itu ke pasar ah habis itu beli lauk masa aku beli lauk untuk aku seorang ya beli lebih ah untuk ngasih makan satpam nah itu tuh ide yang datang tiba-tiba dan itu berupa kebaikan namanya ilham jadi ketika abang kakak tiba-tiba datang gitu sesuatu kebaikan dan terlintas lalu abang kakak bersemangat untuk mengeksekusinya itu namanya ilham fa'alhamaha fujuroha wa taqwa itu ilhamnya ilham taqwa ada juga ilhamnya mungkin bentuknya tuh ide untuk buat jahat ada juga itu namanya fujur tapi gak dieksekusi ada yang parah kan ini lagi rame kemarin bapak-bapak main judi online kalah punya utang 150 juta bunuh istrinya lalu dimutilasi dipotong-potong dan daging istrinya tuh dijual ke orang-orang apa nih namanya alhamaha fujuroha kok bisa dia keidan kayak gitu ya fujur itu datangnya dari iblis kalau taqwa datangnya dari Allah maka otak kita ini tak pernah kosong abang kakak there is no empty space tidak ada ruang kosong otak kita akan dipenuhi dengan kebaikan atau keburukan di waktu yang sama dia akan terisi siapa yang bisa ngelawan siapa yang bisa ngontrol ya kita balik lagi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri maka abang kakak kita harus harus dan wajib menyibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan karena nanti kalau kita tak sibuk dengan kebaikan otak kita dipenuhi dengan kemaksiatan setiap saat iblis ngacau setiap saat iblis ganggu setiap saat iblis kasih ilham ilham apa? ilham maksiat kasih ide-ide buruk kasih ide-ide jahat sampai nanti ada kesempatan untuk mewujudkan kejahatan itu dia akan eksekusi makanya hati-hati kalau sendiri musuh dari faalha maha fujuroha wa taqwaha ini adalah sendiri orang sekarang nyebutnya introvert ada lagi yang naik sampai ke level super introvert ini bisa jadi kebenaran ini bisa jadi pembenaran oh saya ini introvert ayaman oke terus ya saya tidak mau ketemu sama orang jadi kayak mutus silaturahim gitu maksudnya ya tidak juga introvert atau sifat kita tak berani muncul takut gemeteran itu manusiawi siapapun pasti ngerasakan tapi menjadi pembenaran untuk tidak menyambung silaturahim tidak kenal sama orang itu juga bahaya kalau lah semua orang menjadikan dalil introvert sebagai personalitinya maka da'i-da'i itu tak ada yang ceraman kenapa tiba-tiba ayaman ngomong tentang sendiri ini karena ternyata abang akak kebatilan itu diawali dengan kesendirian kenapa kita penting bersilaturahim kumpul kumpul gitu ada sirkel ada yang kita lihat abang akak nengok orang yang beramal soleh kebatilan dimulai dengan kesendirian walaupun tidak semuanya kesendirian itu menghasilkan kebatilan tidak semuanya tapi biasanya ada peluang maksiat lebih besar at sendirian itu karena iblis kasih ilham fa'alhamaha fujuroha lihat ya bagaimana iblis itu datang ke kita surat 7 ayat 17 thumma la'atiyannahum mimbaini aidihim wa min khalfihim wa'an aimanihim wa'an syama'ilhim bagaimana syaiton berjanji dan bersumpah di hadapan Allah thumma la'atiyannahum mimbaini aidihim wa min khalfihim wa'an aimanihim wa'an syama'ilhim lihat ayatnya aku gode dari depan dari belakang kanan kiri semua sisi kena tembak 4 lawan 1 maka tadi saya bilang kebatilan itu dimulai dari kesendirian paham kira-kira karena kita 4 lawan 1 kalau ada teman kita ingatkan minimal kita tidak buka minimal kita tidak scroll udah kuat dah kita nahan nih udah kuat dah nih masya Allah bismillahirrahmanirrahim ya Allah jadi abang kakak lawan ujian itu kiri kanan maka saya bilang abang kakak gak usah cari musuh jauh-jauh musuh itu diri sendiri malas ya kan penundaan itu bahaya tuh coba saya tanya jawab jujur ya abang kakak bayangkan 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 sebuah amal soleh atau mungkin kebaikan atau kunci surga yang hilang gara-gara penundaan betul gak setuju gak nih yang kedua ini kan satu paket apa kemalasan nengok orang sukses dengki nengok orang gagal nyinyir kenapa bisa gitu ayah man satu paket penundaan nanti dulu bang ini bang nanti loh bang ini bang nanti loh bang ini bang nanti loh dan memang saya merasakan banyak kebaikan itu hilang depan mata bahkan disambar orang gara-gara penundaan bagaimana ayaman caranya keluar dari rasa malas dan sifat menunda-nunda saya gak tau kalau abang pakai cara apa saya menetralisirnya membunuh rasa itu boleh setuju boleh enggak ya saya cuma mengingat satu hal tidak ada motivasi terbaik kecuali kematian dan jangan juga berpikir kita masih muda terselamat dari malekat maut gitu enggak salah besar salah besar fatal bahkan malekat maut itu enggak nengok umur dia terima perintah dari langit cabut kata kata Allah cabut masih banyak dosa udah aku kasih kesempatan bertobat kata Allah jadi saya ngapau bilang budak-budak itu biar cepat asal selamat daripada lambat maksudnya neraka cepat ini apa abang akak melakukan kebaikan abang bisa istighfar sekarang istighfar abang bisanya subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah walahu akbar lakukan kakak bisa apa bisanya la ilaha ila anta subhanaka ini kuntumina zalimin lakukan sekarang oh abang kakak sukanya salawat Allah musalli ala muhammad wa ala sayidna muhammad Allah musalli ala muhammad wa ala sayidna muhammad sambil masak sambil ngepel lakukan jangan dipisah sambil nyuci karpet bisa sambil salawat bisa enggak nyuci karpet sambil salawat salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam ya nabi salam alaika bisa enggak bisa sekali asik kok habis itu nanti nanya berapa kali ustad mana amalan ustad baca kapan ustad la ilaha ilallah sambil nyettir Allahumma sali ala sayidna muhammad wa ashgili zalimin bizalimin wa akhrijna min baynihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in apa artinya Allah ma ashgili zalimin bizalimin ya Allah sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim penjahat sama penjahat ya Allah biar kami yang baik-baik ini kompak kematian dan jangan berpikir kita bisa ngelawan yang namanya malaikat maut ketika dia datang enggak pakai mukaddimah assalamualaikum gitu dadah sampai waktunya lewat maka iblis mengatakan summa la atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim depan belakang kanan kiri setan semuanya depan belakang kanan kiri setan semua tepuk sebelahnya bilang jangan jadi setan kau ya maka tadi saya bilang ayatnya hari ini cuma satu saya kasih ayat summa la atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim depan belakang kanan kenapa ada atas bawah ya man saya mentadaburinya di atas ada Allah di bawah ada tanah kalau orang yang ingat Allah dan ingat tanah pasti tak peduli dengan samping kanan dengan kiri bagaimana menetralisirnya bang kakak yang depan mata adalah kematian makanya Umar bin Khattab dibikin di cincinnya itu kafa bil mauti wa'izon ya Umar cukuplah kematian sebagai pengingat wahai Umar setiap Umar nengok cincinnya ingat dia kematian jangan bangga dengan yang milat jangan bangga dengan yang hari ini ulang tahun misalnya gitu ya tambah umur mudah-mudahan tambah taat tambah umur mudah-mudahan tambah dekat tambah umur tambah sehat tambah umur tambah manfaat kematian itu benar-benar datang abang kakak dan di closing ayat ini penutup wala tajidu aksarohum syakirin dan engkau wahai Allah kata iblis nih akan mendapati manusia-manusia itu tidak akan pernah bersyukur berarti apa kerjanya lawannya bersyukur apa konkretnya bunyi aja tuh ih banyak lah lagi piring nih cucian dah ngomel anak-anak nih berantakin rumah dulu kau minta anak bumunyi-bunyi tuh ini kena kita setan depan belakang kanan kiri tuh ih istri nih dulu minta istri ih suaminya apaan sih dulu minta suami syukurilah syukur yang ada udah gak lama kok dunia ini benar dan iblis tuh pintar sekali promisnya dia bilang kau akan lihat mereka menyembah iblis enggak kau akan lihat mereka nanti ya Allah akan berkhianat padamu tidak kau akan lihat mereka musyrik tidak iblis cuma bilang aku akan datangi mereka depan belakang kanan kiri dan kau temukan mereka tidak bersyukur padamu ya Allah apa tanda orang tidak bersyukur fokus pada kekurangan ada bubur udah panas ada kuah ayam terus dia bilang kalau ada kerupuk nyaman nih antuan tuh kerupuk dipikirkan bubur udah ada depan mata ini kalau ada sambal belacan tambah nyaman ngapalah mikirkan yang tak ada iblis tidak muluk-muluk dia bilang aku akan datangi depan belakang kanan kiri segitu effortnya dia menyerang kita lalu dia bilang kau lihat ya Allah mereka pasti komplain dikasih hujan minta panas kasih panas minta hujan begitu dikasih hujan panas minta kopi dia apa tanda-tanda orang tidak bersyukur fokus pada kekurangan ngapalah istri aku kurang ini ngapalah kurang ini kalau mau dicari kurangnya dapat gak ayo kakak kakak jawab ya cari kekurangan suamimu kita tak punya suami sabar-sabar jangan nak ngayal jangan jomblo-jomblo diam lo keluar lo ke sebentar pergi ke spadio lo sana cari kekurangan istrimu cari kekurangan suami gak perlu sehari ya bang kakak kakak-kakak mau cari kekurangan suami gak perlu sehari tanya bunda bunda apa kekurangan ayaman wah langsung listnya amat sangat banyak sekali tak usah bunda cerita saya ngok seorang ya ya Allah jadi iblis ini abang kakak segitu effortnya segitu sungguh-sungguhnya apa yang menjadi penekanan pagi hari ini setan bersungguh-sungguh membuat kita mengeluh coba diulang apa kesimpulan kita pagi hari ini setan bersungguh-sungguh membuat kita mengeluh walatajidu aktarohum syakirin kurang ya terus rasanya tak cukup ya terus memang setan bikin kita lupa bersyukur karena kalau gini loh abang kakak kalau kita ngeluh berarti kan kita kena nanti di ayat yang ini iblis tuh pandai main karambol pintar sekali dia kata iblis aku akan bikin kau mengeluh kalau kau mengeluh iblis tahu apal di ayat ini jadi kalau manusia tuh suka ngeluh berarti dia kena azab sama Allah dibantai tak akan bisa bahagia hidupnya karena Allah yang membantainya membantai selamat menikmati